selamat menikmati oke jadi kesempatan kali ini kita akan membahas adalah bagaimana cara kita masuk ke creator studio facebook ya jadi yang mana disini kita bisa mendapatkan fitur lengkap termasuk cara mengisi deskripsi kemudian tag dan thumbnail ataupun foto dari awal dari video kita nah disini kita bisa mendapatkan fitur lengkap itu kita bisa menggunakan creator studio facebook ya yang mana kita juga akan bisa menemukan menu monetisasi untuk defense pack kita nah disini buat teman-teman yang ingin masuk ke facebook creator studio disini kita menggunakan google chrome ya disini kita masuk saja kemudian teman-teman bisa ketikkan dengan kata kunci yaitu facebook creator seperti biasa oke dan setelah seperti ini teman-teman bisa pilih di posisi yang pertama yang mana disini kita menggunakan google chrome ya kita pilih saja seperti ini oke jadi jika teman-teman dihadapi dengan menu seperti ini silahkan teman-teman bisa klik saja bagian lanjutkan versi desktop ya jadi untuk versi aplikasi juga ada nah jadi setelah seperti ini lagi teman-teman bisa klik saya di bagian buka situs lengkap nah seperti ini oke jadi kita akan dibawa ke menu dari creator studio facebook ya yang mana disini kita bisa menemukan berbagai macam fitur ya jadi monetisasi juga ada di bagian dari menu kita teman-teman ya nah jadi ini fitur lengkapnya nah jadi di bagian sini ada beberapa pengaturan teman-teman ya nah oke ya ada beberapa pengaturan disini ada fitur monetisasi nah yang mana disini ketika video kita sudah mencapai 10.000 pengikut kita bisa menghasilkan dari fanspack ini teman-teman ya oke jadi untuk cara masuk ke dalam facebook creator studio cukup mudah ya cukup kita ketikan saja facebook creator selanjutnya teman-teman bisa masuk ya dan untuk aplikasinya sendiri sudah tersedia sebenarnya tetapi untuk fitur lengkap kita bisa editing video kita bisa melalui menu-menu yang berada di samping sebelah kiri ini teman-teman nah disini ada beranda notifikasi ya ada sebelum penerbitan dan pengelola file dan masih banyak lagi teman-teman bisa dilihat ya jadi disini ada monetisasi kemudian disini juga ada pengaturan pembayaran teman-teman ya jadi kita biasanya ketika mereka-mereka yang sudah menghasilkan dari fanspack ini bisa mengatur di bagian pengaturan pembayaran nah jadi untuk pengaturan dari facebook creator ini ya fanspack facebook ini kita disini ada beberapa iklan yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah mencapai syarat dari fitur monetisasi ini yang mana disini banyak sekali teman-teman bisa dipilih tetapi yang paling banyak digunakan adalah di bagian atas yaitu iklan in stream ya nah biasanya disini juga banyak kriteria yang bisa kita lihat disini ya ketika sudah full seperti ini ketika disini menunya sudah hijau semua ya artinya kita sudah mencapai ataupun sudah bisa mendaftar ke akses fitur monetisasi dari fanspack kita nah disini admin juga masih baru ya jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin masuk melalui facebook creator studio dengan versi lengkap teman-teman bisa masuk melalui google chrome dan caranya seperti di video pertama tadi nah oke itulah pembahasan cara masuk ke creator ataupun ke fanspack facebook studio menggunakan google chrome ya jadi kita bisa mendapatkan fitur lengkap nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini nah oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati